Oke sobat semuanya, selamat datang kembali di channel AIDA22 Jadi di video kali ini, gue berada di Jayamaru ya Lagi ngadain kontes battle Apa sih namanya? Chana battle ya Chana battle Jadi kita akan sedikit ngobrol dulu sebentar sama owner yang punya Jayamaru sob Di sebelah mana nih? Oh ini nih si omnya nih Yo kenalin dulu Namanya siap om? Panggilannya Om Dik Nah ini dia sob Owner dari Jayamaru ya Ini om lagi rame-rame kan Taunya sih kemarin itu saya ada kontes nih Ini kan sekarang yang di konteskan kelas Chana apa nih om? Di sini Sebelumnya salam kenal si om Dik Dan ini sempat saya mas Om Halo Halo kita baru aja beres pengumuman hasil Hasil ya? Alhamdulillah di PHP pada joget-joget, nyanyi, dangdutan, ngopi, martabak Pokoknya kita sini silaturahim ya Oke oke Untuk minggu ini 31 Oktober di battle auranti Oh betul auranti ya? Ya kita sesi 3 Oh sesi 3 Kemarin yellow progress dan yellow UV Sesi 2 blue ultra Blue ultra Dan minggu ini auranti Minggu depan kita masih lanjut di limbatan row Dwarf Oke jadi masih lanjut ya om ya? Masih lanjut Namanya Keviano dari Palembang Palembang Keren Palembang, ada yang dari luar kota A-A juga dari Sumedan Terima kasih dari Sumedan Terima kasih untuk antusiasnya Alhamdulillah Oke oke om Iya iya Mudah-mudahan untuk kedepannya Chana akan lebih maju lagi ya om ya? Lebih maju lagi Ya intinya sih Kita bisa berkumpul di sini Bukan untuk mengejar juara atau apanya Silaturahmi Silaturahmi ya om ya? Betul betul Om ini boleh saya untuk ngeliput semua ya? Ini udah penilaian kan? Ikan-ikannya Nanti kita akan review kualitasnya kayak gimana nih? Cakep-cakep pokoknya Oke om Dik terima kasih banyak Terima kasih banyak om Ini sama om siapa? Mas Robi Mas Robi Mas Robi Oke sob Jadi langsung aja nih masih banyak teman-teman tuh Di sini Di sini tuh Ini dari mana nih Kang? Dari Cianjur Cianjur Yang ini? Aku dari Abogoboga Yang ini satu lagi? Dari Jumulit Cianjur Oke Oke sob Nanti kita akan ngereview semua cana-cana yang ada di sini ya Ini udah penilaian udah beres Jadi aman untuk ngeliput ikan-ikannya Cuma mungkin sebagian ada yang udah mulai capek sob Nanti kita akan lihat kualitasnya kayak gimana Yang diikut sertakan lomba yang ada di sini Oh ini sama Tete siapa nih? Satu lagi Tensi dong Tensi dari mana Tete? Halo semua viewers, followers, namati Aida Aida apa aja? Aida22 Aida22 Jaya terus Aida22 Oke terima kasih Dan tolong subscribe Aida22 Oke terima kasih Followers-nya jangan lupa bunyikan loncengnya Icon loncengnya Giveers dan komen Oke terima kasih Tensi Promosi Tensi Tensi Sekali ya Kena butuh MC boleh ya Oke siap Artisnya Nanti cantumnya nomor apa ya Nomor WA-nya Nomor WA boleh Siap Terima kasih Aida22 Oke Oke sob Langsung kita akan lihat kualitas ikan-ikan yang ada di sini Terima kasih Oke sob Langsung aja kita akan lihat-lihat dulu nih Para kontestan di Cana Battle di kelas Cana Auranti ya Ini totalnya itu 26 peserta sob Dan ini tank nomor 1 nih Kita akan lihat dulu Lihat tuh ikannya cakep banget Dari dayungnya ya Strip dayungnya rapih juga Gondrong juga Birunya dapet Iya Wallstripnya juga cakep sob Ini tank nomor 1 Lanjut lagi kita ke tank nomor 2 nih Yang lagi Diem-diem baik tuh Ikannya diem-diem baik kan Nah ini Buat kalian pasti udah Sebagian udah tau ya Gue bawa Bawa Cana Auranti Si Sima sob Di Beto Cana Auranti ini Gue bawa Si Sima Dan Kebetulan Si Sima ini Dapet tank yang nomor 2 ya Dan lumayan sih Responnya bagus Ini kan masih Claring juga Dan sebagian juga sih Ada yang udah mulai down ya Nah ini tank nomor 2 nih Jayamaru Bandung ya Udah sebagian sih ikannya udah sebagian capek ya Udah pada capek sob Soalnya dari hari Sabtu Peace in Dan hari minggunya penilaian Nah ini Di tank nomor 3 nih Iya tuh Cakep-cakep pokoknya Jadi yang di Konteskan itu Dari Size 18 Atau 20 ya Kalau gak salah 20 cm Ampe 32 cm Sob Jadi Yang jumbo juga Ada ya Di Battle Chana Auranti ini Di Jayamaru Bandung Ini tank nomor 3 Dan totalnya itu 26 peserta Nah lanjut lagi Ini Size nya lumayan cek gede nih Ini tank nomor 4 nih sob Peserta nomor 4 ya Iya tuh Ini kayaknya Size nya 31-an lah Ini lumayan cek gede nih sob Chana Auranti ini ya Iya tuh Yellow strip nya cakep Dan ikan nya mungkin Udah mulai capek nih Udah mulai pada Kelelahan ya Soalnya Dari kemarin itu Ikan nya pada aktif Pas peace in Nah Sebagian mungkin Udah pada Capek si ikan nya sob Nah lanjut lagi Ini tank nomor 5 nih sob Ini tank nomor 5 Kita akan lihat Ikan nya Nah Iya tuh Yellow strip nya Warnanya cakep banget Sisi maja kalah nih Sama warna Dari yellow strip nya ya Guning nya lumayan cukup pekat nih sob Dari dayung juga lumayan cukup rapi ya Ini tank nomor 5 Ini masih aktif nih Nah kita lanjut Nah kita lanjut sob Ini tank nomor 6 ya Ini tank nomor 6 nih Nah ini ya Side nya agak kecil nih Cuma kualitasnya nih sob Lihat ekor nya Ngipas banget Cakep ya Warnanya cakep nih Chana Auranti ini Ini Fisik nya masih Mental nya masih bagus Lihat Flaring terus Yang mungkin Yang ke side nya gede-gede ya Itu Udah mulai kecapean sob Ini kalo side-side kecil kayak gini Tenaga nya masih Bagus-bagus Nah lanjut lagi Ini nomor 7 Kesertan nomor 7 Kita akan lihat tuh Udah mulai pada capek Soalnya ikan nya ya Udah mulai pada mager Dan Cuaca nya juga Lumayan cukup dingin ya Sekarang udah Musim hujan Itu airnya Suruh nya lumayan cukup dingin Sob Apalagi kalo malem hari ya Ikan sebagian Udah pada capek juga Jadi Kebanyakan Mager kayak gini Wih dih Lagi mangap Ini tank nomor 8 nih sob Ini tank nomor 8 Kita akan lihat Ini lumayan cukup gede nih Nah Nah ini dia Tank nomor 8 Yalo strip nya Warnanya cakep-cakep ya Warnanya mendekati warna orange Sob Nah dia loh Itu tuh Udah mulai flaring Udah mulai flaring Ini dayung nya rapi ya Dari strip warna hitam sama kuning nya Rapi banget tuh Ini lumayan cukup gede Nah lanjut lagi Ini yang paling pojok itu Tank nomor 9 Ini tank nomor 9 Ini tank nomor 9 Kita lihat Nah langsung Ini gak dikasih Respon Ini ya Tuh liat Respon apa Tangan Langsung flaring Supayaan Cakep nih Mentalnya masih bagus Tenaganya masih ada Nah lanjut lagi Ini di bagian di bawahnya Jadi setiap tank nya itu Ada 3 tahap ya Yang di bawah Yang tengah Yang atas Ini tank nomor 10 Mutiara di kepalanya Lumayan cukup banyak Dan yelstrip nya agak seunit Hampir ketutup sama warna kuning nya Nah lanjut lagi Ini nomor 11 nih Nomor 11 Ntar kita akan lihat posisi dulu nih Nah ini nomor 11 nih Ini satunya hampir Gedean ini sih Daripada si Sima ya Dikit lah Cuma ini dapatnya gondrong Cuma cukup gondrong Ini tank nomor 11 Kita akan lihat nih Di pinggirnya ini lebih parah lagi Tank nomor 12 ya Ini tank nomor 11 Ini ya lelstrip nya cakep Gondrong juga Cuma yang lebih parahnya itu Yang tank nomor 12 Nanti kita akan lihat Nah bergeser Nah ini nih Tank nomor 12 ini nih Yang wah dah jadi sorotan dah Tuh lihat warnanya Ngeri pokoknya Kalau kalian lihat langsung ke sini Beuh Warnanya mendekati warna Pekat banget ya Kuningnya itu pekat banget Sob Ini set Polosan ya Apalagi kalau pakai subtract Atau background settingan lain Ini akan lebih cakep lagi Ini tank nomor 12 nih Gak tahu punya siapa nih Cakep banget pokoknya Kita akan cari dulu nih Nanya-nanya dulu Siapa yang punya tank nomor 12 ini Cakep pokoknya dari warna si ikan ya Kita akan cari Nah itu tuh Itu tuh yang pakai topi tuh Nah ini dia yang punya Ini Bang Willy nih Dari Cana Battle ya Cana Battle Bandung Pokoknya cakep banget itu Ya punya Bang Willy ya Tank nomor 12 Dan ini lanjut lagi Kita ke tank nomor 13 Sob Ini tank 13 Saatnya agak sedikit kecil ya Cuma lihat tuh Kualitasnya Dari warnanya cakep banget Birunya dapet ya Dari ekor Nipas banget Gede banget Lebar Ini dari ekor tuh Kepalanya juga cakep tuh ya Calon-calon ketombe Ketombenya udah mulai kelihatan Ini yang gue suka sih Dari warna birunya tuh Jadi agak sedikit berbeda lah Dari dorsal Ekor ya Warnanya tuh Berbeda Nah ini Tank nomor 14 nih Ini tank nomor 14 Sob Nah ini dia Widi Langsung plering Gak kasih respon tangan Atau apa Dia langsung plering Cuma gak terlalu respon Responnya Gak terlalu Barbar lah Udah mulai ngelelah Soalnya ikannya Udah mulai capek Kayaknya Gondrong-gondrong Sob si ikan disini ya Cakep-cakep lah pokoknya Ini saatnya mungkin Hampir sama kayak Si Sima nih 28 28 cm ya Buat cana auranti ini Cakep sob Oke kita akan lanjut lagi Bergeser lagi Ini tank nomor 15 ya Kita akan review abis Semuanya 26 peserta ya 26 peserta Cana maru Bukan cana maru Cana auranti Battle Cana auranti Iya tuh Cakep-cakep Pokoknya mentalnya Cakep-cakep ya Cuma ini sayang banget Dari ekor Sobek tuh Bagian ekor bagian belakang ya Nah ini tank nomor Bergeser di pinggirnya Tank nomor 16 Ini tank nomor 16 Kita akan lihat Nah ini dia nih sob Ini dayunya rapi ya Cakep ya Rapet agak Tumpukan tuh Strip-strip warna hitam kuningnya Sama yellow stripnya tuh Lihat Kecil-kecil cuma Agak sedikit rapet ya Cuma rapi sob Jadi si hitamnya tuh Masih kelihatan ya Netripnya itu Wah cakep sih ini Kiri kanan pasti cakep pokoknya Warna juga lumayan cukup pekat ya Warna kuningnya itu Mendekati orange Cuma ya tadi nomor 12 Lebih parah lagi tuh Orangnya Nah ini lanjut lagi Kita akan bergeser lagi Ini sebagian udah pada Mungkin capek juga nih kan Gak mau respon tuh Gak mulai kelelahan sob Ditambah suhu yang lumayan cukup ekstrim Ya dingin banget Ditambah pemusim hujan Nah ini tank nomor 18 Tank nomor 18 Lihat kualitasnya Yellow stripnya Ini warnanya agak sedikit Ini ya Ke Apa sih namanya Jadi si hitamnya gitu Stripnya tuh gak ketutup Lanjut lagi Ini tank nomor 19 nih Tuh Ini nomor tank nomor 19 Ya Masih mau playing Cuma responnya Nyantai ya Kalau respon tangan lumayan cukup aktif Masih mau ngerespon sob Lihat lagi rame disini ya Lagi rame Padahal ngopi-ngopi juga Ini sambil kita nge-review Semuanya ya Sebelum pada piece out nantinya Nah ini tank nomor 20 sob Ini tank nomor 20 Wih warnanya cakep tuh Warnanya cakep sob Cuma ya sayang banget ya Pas nge-review tuh Posisi kan udah Abis dinilai Jadi selama 2 Dari Sabtu Ampe minggu Minggu pas sore Ampe malem Malem udah pembagian ini ya Apa udah beres penilaian Baru gue review ini kan Dan ya sebagian udah Mulai kelelahan sob Soalnya pada sob Pas penjurian ya Oke sob Kita akan lanjut lagi Ini tank nomor 21 ya Kita akan lihat nih Pas nge-review Pada mager Cuma tetep ya Kita kasih respon tangan dulu dikit Supaya dia mau flaring Dan memperlihatkan keindahan dari Badan si ikannya Lihat Nyal stripnya cakep ya Rapi-rapi Cuma sayang banget Si Sima agak sedikit Kurang rapi ya Yellow stripnya Nah lanjut lagi Ini yang di samping tuh Ngeri Yellow stripnya dapet ya Rapi Tuh Tebel-tebel juga Warna lumayan cakep Jadi si kuningnya itu Pekat ya Pekat nih Kunrungnya dapet juga Ini tank nomor 22 Cakep pokoknya Misalnya ini agak sedikit gede sih Kayaknya Atas si Sima Nah ini lanjut lagi sob Kita akan bergeser lagi Ini wih Dari kepalanya tuh Kepalanya ini warnanya agak sedikit putih ya Kepombean sob Kepalanya agak sedikit unik tuh Kalo Sima kan dotnya ya Apa Bitik-bitik lutiara Ini kesannya Agak sedikit ini Putih Nah ini tank nomor 24 nih Tank nomor 24 Kecil-kecil sampai rawit nih kayaknya Wah udah capek kayaknya Udah capek ini ya Nggak mau ngerespon tuh Nah harus digedor-gedor dikit Biar dia marah lagi Baru ngerespon ya Wih ekornya Ini warnanya Berkilauan ya Goldennya itu dapat tuh Kecil-kecil tapi lumayan cukup pedes Nah ini lanjut lagi Ini tank nomor 25 ya Nah ini tank nomor 25 tuh Memang bener sih mentalnya Ampe Apa sih Abis penilaian juga Ini ikan masih pada aktif ya Masih mau plaring Cuma itu sayang ekornya Agak sedikit sobek ya Di bagian ekor Padahal ya Allstripnya bagus nih Responnya juga bagus Masih aktif ini kan Ngedok langsung ya Ngedok parah Nah ini yang terakhir nih Ini tank nomor 26 ya 26 Ujung nih Wih di langsung ngedok Plaring Parah Dan mungkin kayaknya sih Sisi Mai itu Nggak bakalan naik Kayaknya sih Di battle channel Alhuranti ini ya Mudah-mudah sih Kita akan lihat nanti aja Oke sob Mungkin cukup sekian ya Video kali ini Dan terima kasih banyak Buat kalian semua Yang sudah menonton video ini Sampai habis Sampai habis Musik Sampai habis